Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan pertama kita berkaitan dengan materi di praktikum sistem kendali Jadi saya disini akan menjelaskan software yang akan kita gunakan Kali ini software yang kita gunakan itu namanya Genu Octave Biasanya disingkat Octave Nah teman-teman bisa download Tinggal searching aja di google download Octave Kemudian nanti akan diarahkan ke link sini Atau di classroom saya sudah kasih linknya disana Terus cari di bawah sini Sistem operasi yang dipakai Kalau linux gampang sih tinggal Apalagi kalau yang basisnya Ubuntu tinggal klik atau ketik perintahnya Kemudian nanti install otomatis asal ada internet Kemudian kalau macOS diikuti saja bisa pakai homebrew Atau macport nanti bisa diikuti perintahnya atau tutorial yang dikasih disini Kalau Windows tinggal di download saja Ini installnya Versinya yang 5.2.0 Ya terserah mau 32 bit atau 64 bit Sekarang sepertinya 64 bit semua ya Oke setelah di install Kemudian Saya sambil buka Octave nya ya Nah setelah di install Installnya juga sangat mudah ya Kalau di Windows tinggal next-next saja Oke nah nanti tampilan Octave seperti ini Ya Bisa berbesar lagi bisa gak ini Sebentar saya berbesar biar kelihatan ya 20 Oke kelihatan ya Nah jadi di Octave ini ada beberapa bagian ya Yang pertama bagian yang ada folder-folder ini Ini gak bisa dibesarin ya tampilannya Ya udah Ya ini yang Atau Bentar Saya tampilkan Nah ini ya Ini yang disini Ops Ini error Bentar Kayaknya gak bisa ya Gini aja Yang disini tampilan folder-folder ini adalah folder dimana kita Aktif Gitu ya folder aktifnya mau dimana Nanti ketika kita menyimpan script Nanti akan Tersimpan di folder aktif itu Misalnya Saya nyarankan teman-teman bikin folder baru Sesah misalnya Ini kan C ya Misalnya mau bikin di D Nah di D Kemudian Anggupan di D Kemudian masuk Misalnya bikin folder Dimana gitu ya Nanti ketika mengerjakan Masuk juga folder itu Biar tidak bingung Saya disini Saya bikin folder Namanya Octave Oke Nah berarti ini adalah directory aktif Ketika saya menyimpan file Nanti akan disini Jadi gak usah bingung Kadang Teman-teman yang baru belajar itu bingung Oh file-nya saya simpan kemarin gimana ya Nah itu disini Kemudian yang bawahnya ini Ini adalah workspace Ini adalah tempat Nanti variable-variable kita muncul Contoh X dengan 1 Nah ini ada ya X Ini sekali lagi saya gak bisa besarin ya Nah jadi X-nya disini nanti muncul Nilainya 1 Atau misalnya nilai Variablenya matrix Seperti ini Sudah akan muncul Nah kebetulan X ya Ini nilainya 101 Kemudian bawahnya ini Ini adalah comment history Atau history atau perintah-perintah Yang pernah kita ketikan di comment window Comment window itu yang besar nih Nah ini comment window Ini historinya Ketika misalnya kita pernah mengetikan CLC gitu ya Nah nanti disini muncul nih CLC paling bawah Atau X sama dengan 1 Nah nanti disini muncul X sama dengan 1 Jadi ketika kita bisa lupa Apa yang pernah kita ketikan Tinggal cari saja di comment history ini Nah sekarang Masuk ke comment window nya Nah disinilah tempat kita mengetikan Perintah-perintah Ya disini kita mengetikan perintah-perintah Contoh X sama dengan 1 Y sama dengan 2 X ditambah Y Masuk sama dengan 3 Nah inilah comment window nya Ya Dia akan menjalankan perintah Yang telah kita berikan Nah selain itu Kita juga bisa Menjalankan Perintah-perintah Yang telah kita kumpulkan Dalam sebuah script Atau file Nah kita buka Disini di bawah Ya ini kan ada comment window Documentation ini Terkait dengan manualnya ya Ya teman-teman bisa baca sebenarnya Kemudian disini ada editor Nah ini editor ini Semacam notepad Kita bisa Mengetikan Perintah disini Mana ya Ilang Renew dulu ya Nah X Sama dengan 1 Y sama dengan 2 X ditambah Y Gini ya Kemudian misalnya kita simpan Save file Ya misalnya saya simpan disini Sump Penjumlahan ya Saya kasih nama file ini Namanya sump Gimana foldernya ya Ya ini apa namanya Foldernya yang kita aktifkan tadi Nah disini juga akan muncul Sum.m Nah sekarang bagaimana cara menjalankan File sum.m ini Di Octave Kita kembali ke comment window Ini misalnya saya clear dulu Clear Untuk menghapus semua variable Di workspace Dan untuk menge-clear Comment window nya Kita Berikan perintah clc Nah bagaimana Ini ya Bagaimana cara menjalankan Program yang telah kita buat Dan kita simpan dengan nama sum.m Tadi Kita tinggal Ketik saja sum Asal kita berada di Direktory yang aktif tersebut Dan di dalam Direktory itu ada File yang namanya sum.m Kita tinggal panggil saja sum Enter Nanti akan muncul Ya kan X nya sama dengan 1 Y nya sama dengan 2 Ansurnya sama dengan 3 Nah bagaimana caranya Agar tidak muncul X nya Y nya ini Kita kasih tanda titik Koma Kita save Kita hapus Kita clear Kemudian kita sum Yang muncul hasilnya saja Ya kan Nah sekarang tugasnya Adalah teman-teman Membuat laporan Terkait penggunaan Octave ini Jadi Window-window nya Dijelaskan satu-satu Fungsi-fungsinya Silahkan cari Sumber referensi yang lain Tidak hanya video ini Jadi sambil belajar mandiri Bisa buka dokumentasi Ini banyak sekali dokumentasinya Ya Kemudian bisa juga cari Sumber-sumber yang ada di internet Jadi intinya Di pertemuan pertama ini Teman-teman silahkan Berkenalan dulu Dengan Octave Silahkan berkenalan dulu Dengan Octave Dan dituliskan Kedalam sebuah Makoran Ya saya kira Cukup sekian Untuk pertemuan Pertama kita Nanti tugasnya Akan saya tuliskan juga Di Classroom Jadi biar tidak lupa Tetap semangat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih